Intro Baiklah kembali bersama kami di program Mario Teguh Golden Ways Masih bersama saya Hariman Halid dan juga Krizia Saya Krizia Alexa Nah di kesempatan kali ini kami akan memberikan satu lagi kesempatan Bagi sahabat super di studio untuk bertanya langsung kepada Bapak Mario Siapa disini tadi sahabat super yang ingin bertanya Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Bapak Mario Nama saya Yudi Tri Ananda Saya berasal dari kota Madia Binjai, Sumatera Utara Binjai Saya ingin menanyakan dari dasar sewaktu saya pernah berkuliah dulu Kalau bukti itu adalah sebuah subjek dan janji itu adalah objek Bisa kakak Bapak menerangkannya kepada saya Biar tidak mengganjal lagi di pikiran saya Kalau sebuah bukti itu ada sebuah kepercayaan Itu saja Pak, terima kasih Salam subjek Saya mau jawab sederhana ya Bahwa hal-hal yang paling penting dalam kehidupan Anda justru sangat sulit dibuktikan Tuhan Ada Itu bukti atau harapan Anda? Bukti Dari mana tahu itu bukti? Ya harus dipikirkan di hati dulu Pak pertama Pak Super sekali Jadi kalau Anda mengamati Kalau Anda mengamati Itu sebabnya agama itu untuk orang yang berpikir Akli Pak katanya Pak Kalau kamu Berakal Setelah berakal dia akan menanamkan dan menukilkan dalam hatinya Bukti Bukti bahwa ada Tuhan Bukti Bukti Waktu saya berdoa kok lebih lancar Menyanyi tidak bisa, berdoa, bisa Meskipun ada salah-salah Oke Kemudian Lupa berdoa kok tidak lancar Sombong kok kesandung Itu loh Pak Memfitnah, terfitnah Itu Pak Jadi kalau kita bicara Yang paling penting dalam kehidupan kita membutuhkan pengamatan Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya mengenai bukti Itu dibutuhkan pengamatan Itu sebabnya Tuhan mengatakan Kalau kamu berilmu Derajatmu ditinggikan Karena orang yang berilmu tahu caranya Tahu cara mendapatkan Tahu cara membangun Tahu cara memapankan Melindungi Itu loh Pak Jadi kalau kita beragama Harus berilmu Supaya keimanan kita jadi indah sekali Gitu Terima kasih Pak Mario Pak Mario Izinkan saya bertanya Pak Ya silahkan Kenapa Ada orang yang tenggelam di danau Tetapi di laut Ada juga orang yang di laut tapi tidak tenggelam Pak Super sekali Pertanyaannya super sekali Kenapa ada orang tenggelam di bak mandi Tapi di lautan tidak Dibutuhkan berapa banyak air untuk menenggelamkan seseorang Hanya satu gelas air yang dengan tidak bijak diizinkan mengisi paru-paru Tenggelam Jadi tidak harus di lautan Sekarang saja kalau kita tidak bijak memasukkan paru air di paru-paru Tenggelam Jawabannya di memesnya Sambil kita simpulkan ya Semua keburukan di dunia ini Banyak keburukan ya Semua keburukan di dunia ini tidak bisa menjatuhkan orang yang tidak kemasukan keburukan Baru ada istilah tidak kemasukan keburukan Masuk angin Kemasukan apa? Angin Makanya dia lebih mekar gitu kan Nah sekarang keburukan Kalau kita kemasukan keburukan Kita jatuh dalam hidup ini Kalau kita mengizinkan air ke paru-paru Kemasukan air Lihat tersedak-sedak batu sampai akhirnya Ijin hidupnya dicabut Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Keburukan dalam dunia ini banyak sekali loh ya Orang tidak jujur Orang yang harusnya beragama tidak jujur Orang harusnya pangkatnya tinggi amanah Ada banyak sekali yang tidak amanah Keadilan untuk yang bisa membeli orang miskin Diperlakukan keras gitu Semua keburukan ini ada Tapi ada orang kok bebas sekali ya Indonesia harusnya Pribadi-pribadinya adalah Pribadi yang tidak mengizinkan Keburukan masuk ke dalam Sekarang saya tanya Apakah Anda berhati-hati memilih Makanan yang Anda masukkan ke perut Yes Apakah Anda berhati-hati Memasukkan pikiran Ke kepala Anda Siapa yang sulit tidur Apa yang terjadi Memasukkan pikiran yang tidak perlu Sebelum tidur So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Bukti kalau Anda orang baik Hidup Anda baik Terus kalau Anda mengeluh Mulai dari sekarang berarti Kalau Anda mengeluhkan kehidupan Itu perintah Bahwa ada yang harus Anda perbaiki Lihat ya Hati Kalbu Itu sifatnya tidak tenang Itu sifatnya hati Mudah sekali Kalau Membolak-balikkan hati Tuhan yang membolak-balikkan hati Tidak dibolak-balik Hati itu memang gampang Bolak-balik Kemampuan hati kita untuk Up And down Nikmati Tapi pribadi yang terkontrol Adalah yang damai Di dalam keadaan apapun Bukti Bahwa kita orang baik Adalah kehidupan kita baik Dan satu lagi Karena hidup ini adalah proses Bukti bahwa kita orang baik Kehidupan kita Isinya Adalah proses perbaikan Kalau salah Katakan ini Dan saya selalu katakan Mulai dari masih muda Sampai sekarang Tuhan ku mohon maaf Aku masih belum sempurna Tapi kan Bukankah kau Cintai aku Dengan sempurna Kalau aku selalu Berusaha Memperbaiki diri Aku sedang dalam perjalanan Kembali menuju fitrahku Gitu Keburukan akan selalu ada Di dalam kehidupan kita Tergantung kita mengizinkan Keburukan tersebut Masuk ke dalam diri kita Atau tidak Baik Terima kasih Pak Mario Atas kata-kata bijak Dan juga kata-kata motivasinya Dan terima kasih Bagi sahabat super Di sini yang sudah Bersama kami 90 menit ke belakang tadi Dan akhirnya Kami harus pamit Namun sebelum pamit Izinkan kami Kru dari Mario Teguh Golden Ways Untuk Menyampaikan Selamat hari ulang tahun Metro TV Yang ke-14 Semoga semakin Terpercaya Dan akhirnya Kami pamit Saya Harman Halid Saya Krizia Aleksa Saya Mario Teguh Dan Pemirsa Dalam rangka Hari yang spesial ini Kami juga mempunyai Hadiah untuk Metro TV Dan juga untuk Pemirsa sekalian Apa itu Harman Hadiahnya Hadiahnya adalah Bapak Mario Akan bernyanyi Alam semesta Berselung sutra Tidak sejukkan di lawan Harum adu bunga di tamu Selamat ulang tahun Kepada Metro TV Semoga semakin jaya Dan semakin Menyedukasi Masyarakat Indonesia Selamat ulang tahun Yang ke-14 Pada Metro TV Semoga menjadi Televisi nasional Yang terkemuka Dan menyajikan Tayangan-tayangan Yang bermanfaat Selamat ulang tahun Kepada Metro TV Yang ke-14 tahun Semoga menjadi Stasiun TV Yang terkemuka Di Indonesia ini Untuk Metro TV Saya ucapkan Happy birthday And wish you all the best Dan semoga menjadi Tayangan nomor satu Di seluruh Indonesia Selamat ulang tahun Untuk Metro TV Yang ke-14 tahun Semoga semakin jaya terus Dan menjadi media Yang semakin sukses Selamat ulang tahun Untuk Metro TV Yang ke-14 Jaya terus di udara Dan terus memberikan Tontonannya positif Bagi masyarakat Dan bangsa Di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton